selamat menikmati selamat menikmati begitu rendam darahnya dikeluarkan dan dagingnya bersih sekali kita rebus dagingnya masukkan daging bombei pa daun bawang bawang putih dan senggang busa-busanya sering diambil saya rebus dagingnya kira-kira 50 minit ambil dagingnya saring bahan-bahan ya kita ambil kuahnya saja ya daging separuh saya suwir ya yang separuh tidak cara menyajikan akan berbeda ya tergantung ini ya nanti saya akan memperlihkannya bagaimana menyajikan masukkan daging telur dan kuah ke panci ya ini dagingnya kira-kira 500 gram jadi saya pakai soy sauce 50 ml gula 1 sendok kalian boleh tambah lagi uli kodang gula cair 1 sendok diaduk sambil nyalakan api sudah mendidih saya pisahkan kuahnya ke panci lain ya kuahnya ditambah cabai karena anak saya kurang suka ya tidak suka yang pedas jadi ya kalau mau pedas kalian ya tambah kuah yang pedas saja ya selamat menikmati selamat menikmati 안녕 selamat menikmati